Halo semangat pagi semua sahabat pioner pionetwork ya dimanapun berada semua sahabat viralji dimanapun berada baik di Sabang dari Sabang sampai Merauke yang ada yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara-negara lain karena saya lihat belakangan ini saya lihat yang ikut nonton channel saya ini itu ada dari Malaysia dari India dari Korea dari Vietnam salam buat semua teman-teman di negara-negara Malaysia Korea Vietnam India terima kasih sudah mampir menyimak atau menonton video-video saya di channel viralji ini semoga teman-teman semua sehat selalu yang sakit semoga diberi kesembuhan oke guys nah di video kali ini teman-teman bertajukan yang tajuknya adalah ratusan negara kompak tetapkan open minute 28 Juni 2024 wow bulan ini dong apa bener apa iya sih ya kan jadi teman-teman oke kita gong ya kita gong kita masuk ke pembicaraan pertama oh iya saya mau untuk izin apa yang saya sampaikan ini teman-teman ini adalah ulasan atau speech dari Mr. Dimas Pak Dimas beliau adalah salah satu pemimpin GCV di Indonesia ya duta GCV di Indonesia yang tanggal tanggal 2 Juni kemarin beliau dipilih sebagai duta Indonesia untuk ikut petisi ya untuk datang ke konferensi ketiga ya teman-teman untuk petisi nih lagi CV nah terima kasih Pak Dimas mohon izin saya untuk mengambil ulasan Bapak untuk saya kupas lagi disini terima kasih Pak Dimas oke guys jadi jelas-jelas notabene sudah banyak platform-platform yang ada di dunia ya itu mengantri masuk ekosistem Pai Network begitu juga dengan para investor-investor besar ya teman-teman ya mereka ini semua sebenarnya sekarang ini menunggu ya menunggu terjadinya ketepalu nilai Pai itu sendiri berapa ketika dia muncul nilainya itu para investor-investor dan banyak aplikasi-aplikasi atau apa banyak platform-platform pasti langsung masuk ya guys nah untuk menentukan sebenarnya teman-teman untuk menentukan nilai Pai itu itu ada di tangan kita sebagai pioner ya di tangan kita para pioner jadi teman-teman open manage itu itu ada di tangan pioner itu perlu dicatat teman-teman ya jadi kita semua punya tugas masing-masing kita sebagai pioner punya tugas core team juga punya tugas nah tugasnya tugasnya core team itu adalah menyiapkan teknologinya ya infrastrukturnya ya kan bekerja sama dengan platform-platform yang dipilih yang terpilih menyiapkan regulasi dengan pemerintah dan lain-lain itu tugas core team ya guys kita sebagai pioner ya ini sebenarnya bukan bawahannya core team tapi kita adalah mitra kita sejajar teman-teman kita adalah mitra dari core team ya core team dan pioner saling membutuhkan nah itu teman-teman itu perlu dicatat jadi core team itu sebenarnya ya teman-teman core team itu meminta kita ya para pioner ini untuk tetapkan harga yang seragam atau yang padu teman-teman jadi itulah kenapa kita pioner di dunia itu menentukan harga GCV itu ya karena kita memang harus menentukan harga yang sama yang seragam guys ya di seluruh dunia nah bersyukur teman-teman ini maunya core team ya itu tergenapi ya maunya core team tergenapi apa sih maunya core team ya jadi dari bulan Januari sampai akhir Mei ya teman-teman data GCV itu mendominasi di blockchain Pi wow ini good news guys ya jadi kelinciannya adalah ini saya dapat dari data dari Pak Dimas ya teman-teman jadi bulan Januari 2024 itu GCV itu transaksi yang tercatat di blockchain ya guys itu 62,7% guys nah sedangkan bulan Februari 2024 itu GCV naik lagi jadi 67,3% nah bulan depannya lagi bulan Maret itu GCV menembus angka 74,74,75% dan bulan April itu GCV itu naik lagi mencapai 79,45% ya guys jadi terus meningkat nah sampai akhir Mei itu GCV mencapai 86,18% guys wow ya jadi teman-teman nah sebenarnya ini melebihi ya target dari Mrs. Dorisien ya yaitu duta GCV internasional kita yang teman-teman pasti tahu ya Dorisien yang menyatakan bahwa GCV itu harus memimpin di angka 60-80% di blockchain Pi nah ternyata kenyataannya sampai akhir Mei kemarin sudah menembus di atas 80% yaitu 86,18% guys wow puji Tuhan Alhamdulillah ya guys nah data rata-rata sebenarnya GCV itu ya ternyata di blockchain itu rata-rata ya kalau dihitung rata-rata ya teman-teman dari Januari itu sampai bulan Mei ya dalam waktu 5 bulan itu rata-rata 81,86% ya tetap di atas apa namanya angka yang diharapkan oleh Dorisien ya ya ini semua terjadi karena kekompakan kita di dunia dan juga doa kita semua ya guys dan GCV memang telah melawan pasar penyerok ya teman-teman jadi GCV menang telah ya menang telah melawan pasar penyerok ya atau pasar gelap dan kemenangan di tangan pionir GCV ya kita sebagai pejuang GCV kita bersyukur bersorak-sorai ya kalau yang suka syukuran yang makan-makannya enak-enak yang bikin nasi kuning syukuran karena kita semua menang ya guys GCV menang ya jadi ketika kita para pionir ya sudah memenangkan nilai GCV yang tercatat di blockchain maka open mainnet adalah hak istimewa dari core team buat pionir untuk menentukan kapan waktunya untuk open mainnet guys jadi menentukan open mainnet itu bukan core team tapi kita para pioneer guys ya pioneer yang menentukan harga dan juga yang menentukan waktu open mainnet jadi apa yang benar disampaikan oleh core team ya bahwa semua adalah tergantung atau diserahkan pada pioneer pionir network sendiri sebenarnya teman-teman ada sudah terjadi ya kemarin-kemarin di bulan-bulan yang lalu itu ada 4 konferensi GCV di dunia itu dimulai tanggal 5 Mei guys ya dan konferensi itu bertahap ya konferensi keempat itu diakhiri tanggal 16 Juni 2024 wow berarti besok dong sekarang kan tanggal 15 ya berarti besok ini tanggal 16 Juni 2024 adalah hari akhir dari konferensi yang keempat wow nah teman-teman tujuan dari 4 konferensi GCV ini ya adalah untuk mengumpulkan petisi petisi suara ya teman-teman dari 100 negara lebih pendukung GCV dan ini teman-teman perlu ingat ya jadi ini tidak omong kosong ya ya bahwa pendukung GCV itu itu lebih dari 100 negara guys dan semua kompak itu mengumpulkan petisi ya jadi setiap negara itu semua mengirimkan dutanya dan mengirimkan ke keempat konferensi ini ya ada yang di konferensi 1 konferensi 2 dan sampai terakhir besok tanggal 16 konferensi keempat nah teman-teman petisi itu dalam bentuk suara guys ya dalam bentuk suara petisi itu dalam bentuk suara jadi dari 100 negara itu mengirimkan duta GCV masing-masing negara ya semua masing-masing negara itu menyampaikan petisi dalam bentuk suara nah duta-duta ini teman-teman ini bertugas itu membacakan pidato lisan atau suara untuk melengkapi dokumen core team agar supaya SEC nah SEC ini teman-teman ini adalah komisi sekuritas exchange dan bursa di Amerika Serikat dan tujuan dari petisi ini adalah supaya SEC ini ya benar-benar mengetahui bahwa bukan core team yang memandu nilai pay tapi pionir sendiri yang menentukan nilai ya teman-teman jadi petisi ini tujuannya untuk itu ya teman-teman dan konferensi ketiga teman-teman itu tanggal 2 Juni kemarin itu jatahnya Indonesia ya ikut juga di konferensi yang ketiga kemarin itu diwakili oleh Pak Dimas ini nah terima kasih Pak Dimas terima kasih jadi kesimpulannya adalah core team akan mengumpulkan data petisi ya petisi suara dari masing-masing perwakilan duta GCV di setiap negara ya ada juga petisi yang berupa tulisan guys itu sejak tanggal 7 April kemarin ya itu dorisiin itu sudah menyampaikan petisi tertulis begitu juga dilakukan oleh duta GCV negara-negara yang lain nah perlu diketahui teman-teman ada 3 syarat untuk lulus dari SEC atau Komisi Sekuritas Exchange dan Bursa Amerika Serikat ya itu ada 3 syarat untuk lulus dari SEC yaitu yang pertama bukti petisi suara dari duta GCV masing-masing negara ya itu sudah dilakukan dari tadi konferensi 1 sampai konferensi 3 kemarin yang 4 besok ya tanggal 16 Juni yang kedua itu syaratnya adalah petisi tulisan yang menentukan open minute itu 28 Juni 2004 itu nilainya seharga GCV guys itu syarat kedua dan yang ketiga adalah kekompakan kita kita minta open minute tanggal 28 Juni dan kita minta GCV nilainya adalah 314.159 dolar ya atau kita seragam ya menentukan nilai GCV dan juga waktu kapan OM nya nah teman-teman karena 3 syarat di atas ya sudah dipenuhi oleh perwakilan dari semua negara negara pendukung GCV maka selanjutnya kita memiliki hak teman-teman kita punya hak untuk meminta waktu OM jadi setelah semua syarat di atas itu telah kita lewati ya sudah dipenuhi core team itu memberikan kita hak teman-teman untuk kita sendiri para pionir untuk menentukan kapan open minute nya ya sepakat kita para pionir dari 100 negara ini lebih ya 100 negara lebih itu open minute tanggal 28 Juni 2024 nah ini teman-teman ada data terkini ya data terkini sekarang mungkin sudah lebih lagi ya ini data terkini dalam seminggu yang ini seminggu yang lalu ya ini teman-teman yang pertama itu akun KEC atau akun KYC itu sudah 11,1 juta orang lalu sudah ada 5,58 juta wallet yang sudah migrasi ya teman-teman dan pernah ada tertulis sebelumnya di beranda akun PAI kita di halaman depan akun PAI kita dari core team itu beberapa waktu yang lalu pernah ada tulisan bahwa pertumbuhan itu tidak linear tidak linear pertumbuhan tidak linear nah ini artinya apa jadi teman-teman syarat untuk open minute launching dari core team itu kan satu ya itu ada 3 syarat teman-teman jadi perlu diketahui dulu ya itu ada 15 juta KYC ya satu yang kedua ada 10 juta dompet yang sudah migrasi itu kedua yang ketiga ada 100 aplikasi yang siap tampil di open minute yang sudah-sudah benar-benar siap ya untuk tampil di open minute lalu pertanyaannya bagaimana jika GCV sudah gong ya sudah gong GCV ya artinya GCV sudah menang ya tapi ada 3 faktor di atas itu belum genap semua ya itu bagaimana? apakah tetap akan menjadi open minute atau tidak? nah terkait dengan tadi ada kalimat pertumbuhan yang tidak linear itu jawabannya adalah artinya adalah proses tidak harus linear jadi core team itu akan fleksibel guys ini menariknya ya jadi fleksibel menyesuaikan kondisi yang terjadi di dunia ya ini dalam tanda kurum dalam tanda petik ya teman-teman ini adalah kode keras dari core team guys ya jadi core team memang punya sirikas dia tidak menyampaikan sesuatu secara langsung belak-belakan ya tapi dia punya seperti tersirat gitu ya guys ini sesuatu yang tersirat ya adalah kode keras bahwa open minute itu bisa terjadi walaupun belum 15 juta KYC belum 10 juta dompet yang migrasi belum ada 100 aplikasi yang siap tampil di open minute ya jadi fleksibel jadi tidak harus linear ya teman-teman jadi teman-teman setelah open minute ya yang belum genap tadi yaitu tiga syarat tadi di atas yang belum terpenuhi misalnya jumlah KYC nya belum 15 juta belum ada 10 juta orang dompet yang migrasi dan aplikasi belum ada 100 itu bisa dilanjutkan ya begitu jadi fleksibel guys setelah open minute itu baru bisa dilanjutkan tidak apa-apa ini menarik sekali guys ya oh ya untuk open minute itu pasti jelas core team akan mengumumkan itu ada di branda akun pay kita masing-masing guys di halaman depan pay kita masing-masing jadi guys intinya adalah core team menginginkan pioneer dunia itu bertransaksi P2P ataupun P2E ya peer-to-peer atau peer-to-apps dengan nilai GCV yang sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya hingga tanggal 28 Juni 2024 ya guys jadi dalam waktu yang kurang beberapa bulan ini ya eh bukan 24 bulan ya beberapa hari lagi ya guys sekarang tanggal 15 ya belum sampai 2 minggu lagi guys wow jadi dalam waktu yang tinggal tersisa menuju 28 Juni lakukan peer-to-peer lakukan transaksi yang mendukung nilai GCV yang sebanyak-banyaknya sesering-seringnya itu yang dimau oleh core team oke guys jadi ini sharing yang bisa saya sampaikan di video kali ini yang saya ambil dari ulasan dari speech dari Mr. Dimas ya salah satu pemimpin duta atau duta GCV di Indonesia tapi teman-teman bagaimana seandainya ini tidak terjadi tanggal 28 Juni besok ya tidak apa-apa yang penting kita berdoa dan kita yang penting mengamini saja guys dan kita bersyukur karena sudah ada 100 negara lebih yang mengajukan petisi dari mereka masing-masing negara itu sudah ada 2 duta GCV dari 100 negara lebih ya ini bukan sembarangan guys 100 negara lebih ya jadi yang kita bisa lakukan adalah mendoakan semoga usaha mereka mengikuti konferensi 1, 2, 3, dan 4 besok ini tanggal 16 besok ya 16 Juni yang terakhir konferensi keempat semoga itu tia-sia-sia dan bisa didengarkan atau bisa diterima oleh core team ya kita hanya bisa berdoa tapi seandainya ya saat jelek-jeleknya ya open manage itu tetap akan terjadi di kuartal ketiga dan kuartal keempat itu sudah disampaikan oleh Nicolas Koukalis sendiri ya this year 2024 this year berarti kan maksimal 2028 maksimalnya bulan Desember gitu ya guys gitu jadi kita hanya bisa berdoa dan teman-teman fokus saja dengan pekerjaan masing-masing kegiatan masing-masing dengan keluarga masing-masing dan kesehatan keluarga masing-masing kesehatan diri sendiri ya teman-teman dan ini teman-teman juga pasti tahu ya bahwa di daftar periksa mainit kita migrasi yang biasanya di bawah bagian paling bawah ya ini kok tiba-tiba naik dan QSI turun ke bawah artinya apa? ini ya salah satu motif ya ini motif dari core team untuk mengejar jumlah migrasi tadi ya migrasi sejumlah berapa tadi teman-teman? 10 juta ya 10 juta migrasi ya ya jadi ini salah satu upaya menuju ke sana ya teman-teman dan kembali ke obrolan di awal tadi ya banyak vendor atau investor yang sudah menunggu dan dengar-dengar teman-teman itu sudah ada merek-merek ternama di dunia ya itu sudah bergabung ya dengan Pnetwork ya bisa saya sebutkan ada Opel ada Ford ya bahkan di Cina itu sudah ada 29 vendor ya ini yang paling tahu ini Pak Pak Novi ya Indopinet Mart karena beliau Pak Novi sudah bolak-balik ke Cina dan bahkan sudah kerjasama dengan Cina ya itu 5 tahun ya 5 tahun ke depan dan dengar-dengar teman-teman ini mobil listrik BYD atau BYD ini ya yang konon itu isunya mengalahkan penjualan Tesla di seluruh dunia ya mobil Cina listrik ini mobil listrik Cina ini juga sudah bekerjasama dengan Pnetwork ya luar biasa sekali guys ya dan info dari pemerintah teman-teman kayaknya memang mau bikin pabrik di Indonesia ya mobil BYD ini ya Tesla mungkin ditolak di Indonesia entah kenapa tapi yang akan maju kayaknya mobil BYD ini ya juga Starlink sudah masuk by ya teman-teman jadi semua ini mengarah ke masuk ke blockchain Pnetwork jadi segala keuangan apapun itu ya teman-teman itu mau gak mau pakai blockchain web 3 dari Pnetwork sendiri ya jadi ini keren sekali guys oke kita hanya bisa berdoa semoga semua lancar semoga diberikan kesehatan keselamatan sehingga apa yang sudah kita kerjakan selama ini bisa kita nikmati bersama-sama oke guys mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman semua terima kasih untuk selalu setia para nonton ya di channel Deral Gini jaga diri masing-masing baik-baik ya saling menjaga mitra-mitranya supaya tidak mudah kepancing sama para penyerok dan tetap dukung GZV terima kasih sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya thank you bye bye selamat menikmati 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 siapkah kamu jatuh dalam letih cinta Terima kasih telah menonton